Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat-sangat bagus sekali guys Macam di kehidupan masa depan gitu loh guys Dan disini ada ya kan Videonya Anton yang 4 ke 45 Jadi suasana sholat jumat di Masjid Besi dan Masjid Putrajaya Malaysia So ini saya penasaran sekali guys Gimana suasananya gitu kan Apa yang dilakukan oleh mereka berdua ini ya Dengan Bangdar juga So jom kita tengok videonya guys Seperti biasa jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Untuk Indoryek Vlog Linknya ada di deskripsi Langsung subscribe ya Let's go Oke Indoryek Vlog Masya Allah Wah keren banget Wah keren guys ini guys Bersih banget guys Ini bagusnya kameranya Anton Itu 360 derajat guys Jadi kita view nya tuh bagus banget Oh my god Ah yang udah lewat Masjid ini guys Ada food court guys Oh Masya Allah Masya Allah Jadi orang enak aja Ngarik makanan gitu Masya Allah Sedap Kalau ada food court disitu Menyenangkan gitu Mantap Menyenangkan gitu ya Menyenangkan gitu ya Tutup ya Tutup ya Tutup ya Oh Renovation guys Oke Tengah renovasi berarti ya Keren guys Wow Oke Masjidnya Putrajaya Putrajaya Nanti kita sholat Masih jam 11.55 Sejam lagi guys Masih sejam lagi ya Kalau di Indonesia Udah sholat itu Oke Wow Hari ini hari kerja guys Jumat Masih kerja Oke Ini bagus banget Kalau di film-film Masih guys Kehakiman guys Oke Oh balik lagi Ke tempat tadi Berarti ya Tempat sebelumnya Di video sebelumnya Dia udah lewat Kesini ya Ah Kejap Berarti di Putrajaya ini Ada dua masjid ya Masjid besi Dan juga Masjid putrajaya Perbadanan Putrajaya Oke Cantis Oke Masjid besi Karena banyak bangunannya Pakai besi guys Oke Makanya dikasih nama Masjid besi Kalau dari kayu Masjid kayu jadinya Masjid-masjid plastik ya Ya Allah Oke Keren-keren bangunannya Persi arah perdana Nah ini punya Tulus ini guys Punya tulis Tidak ada rasuah Demennya ada tulis Belok kiri Jika tiada kendaraan Basikal Dan perjalan kaki Oke Kalau di Indonesia Belok kiri Jalan terus Gitu Kalau disini Panjang sedikit lah Tulisan Oke Oke Nah disini Banyak gagak juga guys Berarti Gak cuma di Malacca Kemarin banyak gagak Di Kuala Lumpur Iya itu ada hitam Gak di Kuala Lumpur Dia dapat Dapat kewagang negaraan Gagak Iya kak Cita-cita sudah ada Cita-cita Benar-benar Bukti mengatakan halal Gak-gak goreng Gak-gak goreng Bukan haram Bukan haram gak dimakan orang Gak tau haram apa gak Gak dimakan orang Mana ada orang makan gagak Kan burung ya Iya burung Tapi gak ada orang makan gagak Itu kan makan bangke bro Iya Iya Bukan semua burung-burung dimakan Iya Betul Cantik guys Gedungnya guys Cantik Wow Jadi kayak bersih banget gitu Kita lihat guys Disini ya Gak-gak asam pedas Gak-gak asam pedas Asik Mr. DIY Ini banyak di Solo guys Ada 3 Ada 4 Ya 4 Kayaknya Menu yang tak pernah dengar Di Indonesia Kali Youtuber Indonesia Menu di Indonesia Masya Masjid besi Oke Pernah lihat Kayaknya Pernah riaq Masjid besi Tapi kan kita gak tau nih Cara kesananya Gitu kan Jalannya gimana Gitu Biasanya dari drone aja Mantap sih Tersesat Tersesat gitu ya Tengah banget Hari ini guys Oh Wah ini keren Ini apa Mantap Turunnya ke bawah guys Turunnya Awas bang Ini ada kelakson tadi Belum Di bawahnya aja Kemarin Oke Masjid besi Oke 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 Ini kawasan masjidnya guys Kita sudah turun guys Panas betul ya Ini berarti masjidnya yang gini ya Ini ya Ini ya Ini ya Ini apa yang satunya sih Yang kemarin Kita mau cari makan dulu guys Oke Kita makan laksan guys Mantul 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 Laksa Aku sudah pernah Makan laksan Tapi kita makan di Originalnya Mantap Oke Masjid Ini khutbah jumat ya Masya Allah Masya Allah Wah besar juga nih guys Masjidnya Asli besar Ini sebelum Sebelum jumat Biasa kalau Di hongkong dulu guys Saya itu sebelum jumat Ada ceramah dulu Ini setelah Atau sesudah ya Maksudnya Setelah masuk waktu Atau sebelum masuk waktu Saya kurang faham juga ini Sebut dengan kerja Itu Dibanggir Oke Sebab Tepuk terlambat Tepuk sebut Nekman Tepuk alam Tepuk pemberian Ini doa tadi Nabi pesan Pada Mu'az Hamalkan Yang kedua Wah syukrikan Minta bantuan Daripada Allah Untuk bantu kita ini Kita terima syukur Atas Nekman Allah Rasulullah Alhamdulillah Ini guys Suasananya Habis sholat Di mata Sekali Jadi ini guys Hujur besi Oke Kita mau ke masjid Putrajaya Habis ini Keren guys Suasananya Mendung Jadi panas banget Sekarang mendung Iya Karena gak 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 menentu ya Masya Allah Kita ada di depan Masjid Putrajaya Sama Apa ini namanya ya Tempat PM Ya guys Cak Lonjong Dulu kalau gak salah Itu sholatnya Di masjid Putrajaya Dengan Almarhum Aku jawab Masya Allah Mantap kali Wow Harusnya sholatnya Disini sih Tadi Tapi Ya selesai sholat Juga bisa Lebih Ini gak sih Lebih enak Mobil Mobil Motor Motor Anic Hidup Ayo 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 Mantap ini lagi perbaikan atau gimana sih kubahnya itu dipertanyakan kenapa dipertanyakan ton muslim-muslim kenapa dipertanyakan aku enggak enggak ngerti juga sih kenapa gitu dari segi apa ini perlu dipertanyakan juga ini abang-abang ini kenapa pertanyakan Anton muslim atau enggak ini ya Masya Allah Masya Allah Wah ada sampah tuh Fikri kemana ya Oh udah diambil lagi di renovasi Oke Oh renovasi pantasan Ya Allah cantiknya eh macam di Madinah ini macam masjid kubah kan di sini Allah cantik guys tapi ini luas sangat mesti ditanya Assalamualaikum tadi guys mungkin aku terlalu roker sih ya guys ya oke oke nanti aku ditanya-tanya lagi oke enggak masuk Anton guys oke keren sih keren banget asli wow saya pengen banget guys sebenarnya kalau apa namanya ada waktu luang gitu saya pengen istilahnya nge-shoot masjid-masjid yang ada di Indonesia gitu loh guys kita pergi kemana terus ada masjid kita review gitu kita lihat dalamnya gimana atau ada masjid-masjid yang terbengkalai kita lihat siapa tahu dari teman-teman yang mau istilahnya membantu membangunan masjid itu eh bagus banget sih nanti coba guys kita pikirkan lagi semoga bisa ya aduh ya Allah pengen banget mantap nanti aku ambil videonya sama Fikri guys oke Anton enggak masuk Anton gara-gara ditanya muslim apa enggak tadi itu grogi dia kan takut jadinya ya Allah dikira non muslim kesek hahaha Allah dikira non muslim jadi gak gak jadi masuk loh guys ya Allah kasihan banget mungkin tidak mungkin tidak ada narku guys ya telangku roker ya roker walaikum kira non muslim mata aku sipit gitu cindak mungkin gak boleh masuk itu ya guys ya karena gak tahu juga sih oh iya mungkin non muslim cuma di depan-depannya aja ya di depan aja mungkin boleh masuk karena itu kan masjid ya tempat ibadah ya jadi gak boleh sembarangan orang masuk ya tempat ibadah enggak tapi-tapi herannya gitu wah Masya Allah mendung guys jadi apa ya dia ditanya non muslim jadi kayak mungkin yang dirasakan dia waktu itu ini kita perlu interview Anton nanti guys apa yang dirasakan ketika istilahnya dikira non muslim disitu oke kita akan podcast mungkin dengan Anton tanya-tanya nanti nah dimana kita akan bertanya pada saat istilahnya mau masuk ke Masjid Putrajaya ini ini sir sir sorry are you muslim gimana perasaan ya pastinya campur aduk gitu deg-degan pasti kan orang istilahnya keamanan yang jaga gitu kan mantap 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 oke 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 ya Allah mendung ya awannya guys tuh Allah subhanallah ini sudah mendung ya awannya gila ngeri banget ini wujan ya gak menentu sih memang sampingnya bendera negeri-negeri ya betul disini banyak orang foto-foto ternyata ya nah spotnya bagus sih kalau kita lihat di google map aja itu bagus banget loh udah hujan nah ini tulisan Putrajaya ya oke oh itu yang ini ya guys ya nah itu Putrajaya biasanya foto-foto disini karena bagus tulisan guys ya jadi kelihatan kalau pernah kesitu gitu sebenarnya kalau udah di masjid aja Allah wa kebar jelas banget kalau dari sini awannya dapet tir lagi Allah beri banget wah bener sih gila awannya seram ini pasti hujan banget ya abis ini tempat foto-foto guys oke trajaya tuh tuh kan jadi foto-foto disini bagus ton ada benderanya dibelakang kan banyak juga ya orang disitu ya makanya kita oh Allah Maksabat Naga hujan kita di bawah ini guys terus terus ada apa namanya itu eh angin-anggin timsang itu badai tembut di bawah hujan terus sikri ada di mobil kita temukan oh sudah ada di mobil tinggal tinggal Anton ya oke orang nyusah ini guys dia pengorbanan seorang sahabat orang nyusah ini hahaha aduh pengorbanan pengorbanan vikri haa mata dah hujan Masya Allah aduh kasutnya dilepas basah ya Allah eh drus banget hujan nya guys asli Allah azik musiknya langsung romantis ya hahaha hahaha ini tapi anginnya kenceng juga loh guys kita lihat pokok-pokok disini loh ini anginnya kenceng banget tuh nah itu deh pasangan kekasih wikri dan Anton terhadap hujan ribut dan taufan demi cinta mereka hahaha oh Allahuakbar anak petir betul-betul ya Allah wow basah-basahan ini hebat tapi 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 disini pasti tidak akan terlupakan oleh mereka guys mereka bertiga ini guys ya Allah mantap kisah cinta ribut dan taufan maka itu buktilah cintanya hahaha 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 romantis romantis asik udah habis ya oke guys udah selesai videonya so itulah tadi ya sholat jumat di masjid besi dan juga putrajaya seperti itu suasananya sangat nyaman ya kan masjidnya luas bersih juga dan memang the best lah tempat putrajaya ini kita lihat ya daripada videonya Anton ini guys kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang bersih dan selesai hidup di putrajaya ini mungkin tidak semua orang bisa tinggal disana gitu kan hanya beberapa saja yaitu yang ada raja ataupun datuk datin mungkin seperti itu saya juga kurang paham silahkan komen guys yang tinggal di putrajaya itu siapa aja gitu kan apa hanya dari keluarga kerajaan atau hanya dari keluarga PM dan lain sebagainya apakah rakyat biasa boleh tinggal disana saya juga kurang tahu juga ya silahkan komen guys dan kalau dilihat dari videonya Fikri dan Anton memang the best lah keren banget ya kan futuristik katanya si Anton itu dan kalau kita lihat ya daripada video ini kesimpulannya Anton dan Fikri itu sangat-sangat romantis kalau berdua azik oke nanti kita akan tanya-tanya Anton ya gimana perasaannya dia gimana pengalamannya dia di Malaysia mungkin kita akan adakan podcast dengan Anton ya so itu saja video kali ini ditunggu guys podcast kita dengan Anton ya ada kemarin juga kita sudah sempat collab di apa namanya beberapa video di videonya Anton dan juga video saya itu juga ada kita nge-reaction dari FH channel dan alhamdulillah antusiasa daripada teman-teman sekalian sangat bagus sekali ya banyak yang suka kalau kita istilahnya reaction bareng-bareng jadi kita akan podcast nanti kita akan tanya-tanya Anton gimana istilahnya ketika Anton ditanya oleh petugas Masjid Putrajaya seperti itu jadi langsung Anton itu kayak guguk kayak gitu ya guys kita lihat dan dia langsung keluar juga aduh oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya dan juga Indorex Vlog terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax